Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di biasanya kalau pertama kita harus menciptakan salam salam enak buat nasi udh ya enak enak ada salam gak? enak ada salam kayaknya ada salam sereng orang kuas juga ada jadi rojak iya pasti berinci apaan sih berinci apaan sih berinci apaan sih kok jadi bahasa sudah lu mulai bentar ini kita ada harika 2 ya 80 80 8 bulannya lojak kan ngawinin 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 gak mungkin kita udah hari kedua ini kita mau bahas tapi sebenernya kita ganti baju aja hahaha harus tahu kita ganti baju aja padahal mah ini satu hari sih sebenernya biar datang ganti hari aja ganti ganti bingung yang kemarin tuh yang muka dragon line jadi dukun lu mau minjem muka orang orang kasihan orangnya topeng ondel-ondel aja nolak 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 nyaman kan tadi lo mau bahas cilain gue jelasan jelasin jelasin kalo jelasan itu yang buat layangan udah 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 jangan aja gak 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 kita terusin gua tahu nih aku mau gue punya ini jelasan itu buat dilayangan iya gelasan kalau gelasan itu kayak tadi gelas kopi iya apaan sih iya jok oke salah dia dia gak pake yang bec aja udah ngepas baiklah itu miku becek sakit juga eh, miku becek kan ini ganti kepalanya lagi tinggal kepalanya iya lah, kepala mana dulu? eh, itu dulu gue yang susah kepala bawah kepala bawah kepala bawah jadi kita masih di satu hari dan kita cuma jadi baju gak usah dikasih tau orang gak usah dikasih tau jadi gak mandi-mandi satu hari itu kita gak ngapa-ngapa ini aja satu hari gue suka yang barbar nah gue barbar nih kita ke topik kalian topik kita adalah apaan? apa tema nih? sama aja lebih lebih lu kebiasaan lu kagak meeting kagak shooting lab sama aja lu gue kayak gak gak ada harganya ya lu merangis gitu ya gak, padahal beratis gak mau juga gue tetap gak mau masrak aja dan jadi goreng oke tema kita kali ini adalah lebih suka main di depan apa di belakang aaah sama lu suka main di depan apa di belakang eh yang punya ide dia gue bukan gue yang ikut gue eh ide gue itu kan dari cara kehidupan lu bang lu kan suka main di depan lu belakang gue sih gimana bebas sih main di belakang main di depan hasil gak ketawa ketangga aja main apaan lu hahaha main apaan lu main apaan lu kan gue cuma bilang lebih suka main di depan apa di belakang kok lu langsung ternyata gak sih tapi gue disalahkan ya ini kan tergantung pemikiran kita masih gak gue gak menutuskan mas enggak gue takut rame aja kan gue ya lah kalau terlalu pulgar yang gue tanya vulgar di belahan mananya gitu yang vulgar kan ini cuma lebih suka main di depan apa di belakang itu kan bisa diperluas enggak gue tanya vulgar apaan sih udah enggak 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 saya lebih baik main di depan oh main di depan berarti Bang Rojak itu bisa menjadi ketua ya ketua terdepan rombonganmu jadi ketua rombongan mungkin kalau di belakang gak keliatan ya enggak karena yang lain pada tinggi-tinggi semua saya di belakang makanya gak keliatan belum tentu Bang kalau lo mainnya sama ayam KT emang lo main di depan ini gak main apaan ini ini beda dari time mau lebih kukul ntar Bang Rojak lebih suka main di depan ini kenapa Bang bisa kenapa lebih suka main di depan gitu apa biar keliatan jelas atau biar lebih berasa gitu atau lebih kalau main di depan itu kan kita bisa face to face gitu kan hahaha face to face bahasa jadi dari mata ke mata, muka ke muka hidung gak hidung hidung-hidung jauh-jauh jauh 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 maksabat hahaha kenapa lebih suka di depan kenapa gak lebih suka main di belakang gitu kan bisa kalau di belakang itu lebih ke apa ya lebih nyantai biasa kan yang main yang suka main di depan itu kan orang yang duluan di depan gitu berarti kan Bang Rojak sudah mempersiapkan diri untuk duluan gitu memulai permainan pasti itu sensasinya berbeda oh sensasinya berbeda tapi maksudnya kategorinya sensasi oh berarti lebih berani ya hmm kalau dia dari belakang berarti namanya pecundang dong curah gak berani dia boleh langsung berhadapan gitu hahaha 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 bentar Bang Rojak baru bicara tentang pecundang ada gak nyindir Anan gini kan berarti terang-terangan oh apanya di belakang juga kalau gila-gila ketahuan baru iya gue ngaku gitu ya tak dulu ketahuan apaan dulu hahaha lu gak berinci kemana gue nanya enggak demikian lu cuma mempertanyakan lebih suka main di depan atau belakang kan bisa perluas ya bisa main apa ya hahaha main bekel tapi lu tau bentar main bekel di depan atau belakang bagaimana nanti hahaha dia mainin belakang gitu dia mainin belakang gitu iya susah gak iya gak susah lu main belakang hahaha gak ada lah bekel main di depan belakang ah gak bisa anak kucing juga gak bisa apa coba bang Rojak main yang ada di depan cuma di belakang main dengan anak orang gue iiiih iya lu macu hat langsung kosong coba kukuli gila gak itu dont bukan masalah itu gak langsung kesitu pelan pelan ada ininya gak langsung terus loncat udah dol di datangnya iya belum gak udah kesona gak gue maksud lebih suka main di depan akhirnya itu kan permainan set enggak mau ngomong boleh ada kata gue oleh gitu loh siapa yang larang ya kalau diomongin ngapa-ngapaan ayam kali ya boleh ayam sepak bola emang kalian tuh mikirnya apa sih ini permainan sepak bola bola yang pasti kalau oke kalau untuk Mr. Anand iyalah dia maunya panggil Anand sama Asri Ansa katanya gak ada yang terkenal sama Asri Ansa lu pengen banget terkenal siapa yang terkenal lanjut dia nama lo sebenarnya itu dia gak mau eduditasnya terlihatan kalau saya jelas belum ada di belakang karena armata saya kan di belakang layang mantap raya di belakang layang kalau udah kena baru gue mundur gitu paling gampang di belakang itu lebih lebih nyantai lebih aman tapi aku gak aman waktu itu kalau ngomongin gue di belakang itu gak gentle dia kenapa suatu gentle banget sih si anjir satu ini enggak mau gentle lu kayak apa ya lu mau gentle apa ya gitu enggak yang gentle itu seperti apa coba bisa dijelaskan coba nah tadi gak pernah mau ngomongin pan-pan secara langsung gitu ya kalau lebih suka main di depan gitu biasanya orang-orang yang berani berani gila berani berbuat berani yang tau jawab ya ya gak berani yang tau jawab berani gue mau kalau lebih suka main di belakang kayaknya tuh dibilang cemen lah iya suka menutupi apalah gak berani untuk langsung gitu loh itu poinnya gitu di belakang itu gitu dulu nan jadi bapak bilang berpesan kepada kau nih apaan kamu mau tunggu ini nih makanya kita dibelanya dulu apaan gitu biar puas aja biar puas ya pokoknya intinya main depan belakang sama aja kita sama-sama pemain pemake pemake lapangan sepak bola mau main di depan di belakang jadi kita bermain daripada tim aja kan dia gak main apa-apa kan jadi kaku lusuh keriput nyewanya bisa mana nyewanya bisa mana nyewa apa bang lapangannya oh lapang nyewa apa bukan bbayar jasa kalau main lapangan kang LAJD DEBAYAR DULU memang membernya gimana ada anak juga sering member fitness fitnes ada-ada dibantu gitu lupus aktif bantu ada yang orangnya orangnya itu jandah apa perawan Bang samping gua sih bujang semua ini depan daro samping lo namanya mana sih yang satu gadis atau perawan yang satu jandah yang jelas yang bisa digoyang banget ya ngapain jalan dong dia jajan-jajan dia sama lu dia jajan-jajan rumah sama yang minum ya yang banyak minum sama pijilidri kan lu udah lapar ya udah lapar ya jadi sakit-sakit 2.000 jalan kan lu rumah sebatang ya kan obatnya tablet, oi tablet, gak ada batangnya gak ada batangnya aduh batangnya apa, tadi yang batangnya rumah ada batang, rumah sebatang kabar dia untuk dia enggak, itu batang apa rumah parok kretek kretek sih biasa salah atur enuh bijik lo gak jelas ya pokoknya sih main di depan atau di belakang ya maksudnya ya sama-sama sama-sama ya sama-sama enak sih ya depan, belakang yang penting kita saling kerjasama yang baik gitu loh kerjasama yang baik untuk mengeluarkan otot-otot untuk meringankan biar gak terlalu kerja jadi kita harus saling kerja sama mau depan, belakang gak sih gue mau bagi penggairan aja iya malu kan pemalas soalnya belakang gue udah jadi orang-orang yang bekerja gitu dia maksudnya pasah iya lah orang yang bekerja gitu loh bukan dia nya jadi kalau-kalanya terserah lah ngomong gini namanya satu tim ya satu tim pasti ada aja yang malesnya kan nah itu bagian gua iya jadi kalau misalnya lawannya nih iya udah udah kalah iya udah udah tapi gak ada usahanya namanya begitu loh ada dong ngapain udah jelas kalah iya udah kalah ini kalah ini bukan kalah juga sih ya yang jelas lemah iya lemah loh lemah lemah otot lemah otot lemah ya wah soalnya gampang gampang apakah itu ya lebih suka main di depan atau di belakang baru aja depan belakang loh lu tidak aja dari narinya aja dan gue lebih suka gue-duanya yang namanya di depan sama di belakang sama di atas dibawah selalu merasakan apa yang orang lain merasakan ya manusia yang gak tahu duduk berarti gak bisa menyerimakai hitapan itu yang gak disukur apa ya apa deh bencana enjir kan ya sambil sudah dulu jangan lupa nanti besok kita ada yang lebih kok lagi ini ada mas pembukaan jadi jadinya kemalangan masuk sama kita disini ini launching ya gua gak, besok malah gue udah mau tidurnya enak ya kali aja tuh mimpinya dapet basahnya itu dapet malahnya buyuh basah kan yang kecil nyiram sub indo by broth3rmax